selamat menikmati ya terima kasih selamat berjumpa lagi dengan saya Master Hilman kali ini saya ingin menceritakan dari kisah Nabi Adam AS dan Ibu Hawa tentunya yang melahirkan sosok energi mulia, energi nur yang mana penguasa koib yang memang sudah banyak para spiritualis yang mengetahui itu dan saya cerita saya ambil cerita ini dari beberapa kisah guru-guru saya dan teman-teman saya tentunya dan khususnya saya pribadi namun Wallahu'alam saya kembalikan lagi kepada Allah SWT setidaknya kita semua tahu setidaknya kita semua faham betul tentang kisah-kisah para pewayangan yang memang ini bisa dijadikan versi antara pewayangan dan versi antara Islam ya juga namun semua itu Allah SWT sedikit cerita saja saya ingin nantinya saya menyampaikan yang sekiranya menjadikan kefahaman ya menjadikan pengetahuan daripada kita semuanya seperti itu para saudaraku semuanya yaitu tentang Sang Yang Nur Cahya siapakah beliau nah lahirnya Sang Yang Nur Cahya yang mana memang seringkali diucap oleh para tokoh spiritual yang mana seringkali jika melakukan meditasi ataupun melakukan kiriman energi yang mana kisah Sang Yang Nur ini tentang kisah pewayangan apa yang memang diceritakan yang penuh bermakna dibaca dan memang dipelajari dari beberapa referensi cerita wayang yang dikutip dari sumber-sumber termasuk guru-guru spiritual dan memang para tokoh-tokoh spiritual nah khususnya pujang gajawa mohon jangan disalah artikan secara negatif sedikitpun tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun melecehkan kepercayaan dan keyakinan dan agama manapun mohon difahami dengan pikiran terbuka agar kita dapat poin-poin yang memang baik bila mana kita bisa mengikuti dan bisa melalui langkah-langkah yang sudah diterapkan nah kisah ini berawal dari Nabi Adam alaih salam yang mana memiliki anak 40 pasang gembar dampet diceritakan bahwa Nabi Adam hendak menjaduhkan ya hendak menjaduhkan anak-anak gembar dampetnya itu dengan cara silang namun dari istrinya yaitu bernama Siti Hawa menentang dan ingin menjaduhkan anak gembar dampetnya dengan pasangan masing-masing alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijaduhkan sejak dalam kandungan dan mereka pun saling berebut dan mengaku siapa yang lebih berhak untuk menentukan perjodohan diantara anak-anaknya tersebut nah maka mereka pun ingin membuktikan benih siapa sebenarnya yang lebih mempunyai peran atas terbentuknya janin ya terbentuknya janin nah dari mereka lalu kemudian sama-sama mengeluarkan rasa yaitu daya neng urib atau daya kehidupan nah lalu rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cepunuk ataupun cupu yang sekarang itu istilahnya wadah ataupun mani inti dari tempat tersebut dan sama-sama dipancatkan doa kemudian Terima kasih.